Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Gilawangi Dan hari ini teman-teman kita lanjutin lagi game yang namanya itu Pulse Teman-teman sekarang kita akan lanjut lagi ke bab terakhir yaitu chapter atau bab ke-6 guys Jadi langsung aja kita mulai ya Ini berarti ending dari semua lorong-lorong yang ada di game Pulse ini guys So iya terakhir kita gempa bumi Terus tiba-tiba kita di dalam ruangan, kayak rumah sih Jadi langsung aja kita explore Kayaknya bukan deh, bukan disitu ya Ada tangan, nunjuk, suruh kesini guys Meskipun kayak rumah tetap ada kolamnya loh Mulutnya Ngelupi gak sih guys Bonka Tidak Buka. Nice. Awas, jatuh. Gue penasaran ini kayak gimana. Wow. Apakah gue harus jatuh, guys? Kayaknya iya, deh. Soalnya ada lampu-lampu. Enggak, deh. Enggak, guys. Enggak, enggak, enggak. Jangan jatuh. Ini ada jalan. Jangan jatuh. Banyak banget banyak Tadi gue disano ya Perusahaan tadi Perusahaannya warna merah deh Woah Woah ini cuy kita udah pantung ya pantung depresi guys gue paling gak kuat di ruang kayak gini guys kayak rasa panas loh kira-kira anehnya bakal misalkan kayak gimana guys coba kesini bisa dibuka gak kaget guys ke bawah apa kesini wow apa itu kayaknya sama aja guys cuman kita kalo lewat sini liat perasotan ada mesin pemotong guys buat di perasotannya oh gila sih kayaknya gak bisa di lewat sini guys gue meninggal kayaknya coba ya semoga gak ada yang dipotong ya wah hidup gak sih guys kayak hidup loh wow gempa bumi banjir ya tari yuk ada dua jalannya ya gua pilih lurus aja ya 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 Oke sekarang rumahnya kebanjiran guys Kayak tempat tidur buat orang gak sih Takut banget lagi hening-hening jalan kayak gini nih Tiba-tiba ada jumpscare Oh pilih lewat sini ya Gampang sini Wuhh bintang Apakah kita sudah mencapai puncak guys Beda loh ini ada bintangnya Ada eskalator Sebenar ntar Gue kesana ah Eh Soalnya tangganya kayak buat naik doang guys Artinya gue disuruh naik kesini Mungkin ya Kalau pun ke bawah kayaknya Eh bisa bisa ke bawah guys Hop Tumpen banget Biasanya ruangan kayak gini Gelap loh Ada jalan lagi gak disana Oke guys Wow Eh Ada kambing Halo Halo Mbe Domba Mbe Eh hidup loh Mbe Halo Dia ngeliatin guys Dia ngeliatin guys Wow Patung-patungnya ditarik guys Digantung Eh gue harus ngikutin deh Tapi gak ada jalan lagi Oh Ah Kita balik lagi ke jalan Semula guys Terus Selat mana Tapi kalau dipikir-pikir disini Gak ada lampu bulat-bulat guys Jalan yang bener Biasanya lampunya bulat-bulat Teman-teman Emang Emang gak ada jalan sini ya Nanti ujungnya balik lagi guys Berarti Kita harus Lewat Bawah terus Gak bisa guys Oh Berarti emang bukan lewat sini jalannya Tapi lewat yang sebelah kanan Lepas di bawah air Bentar ya Tentang puter lagi Ini gue Pernyata yang lampu-lampu bulat kayak gini Biasanya Ini kita bakal balik lagi Ini ada jalan What What Amper jatuh Catur raksasa guys Ini merepresentasikan Bahwa kita tuh dikendalikan oleh penguasa gak sih Kayak atasan kayak gitu guys Soalnya game ini tuh kayak berhubungan sama budak Atau karyawan sama bos Serem ya Itu lagi kah Ada jalan Gak keliatan Wow Ini ada yang ngintip guys Lugisan doang Penjahat sama polisi ya Bentar Bentar Ada luwisan kayak gini guys Bebek Ada bebek raksasa guys Liat Jangan-jangan selama ini kita diikutin bebek Nothing Tidak ada ya Gak ada apapun Apa Jangan-jangan monster yang Ada di game ini Ada lagi nih Tidak ada Wuh Sini mulai serem nih Ini manggas ya Cuman kayak gitu loh Apa sih Namanya Tidak ada Takes 什麼 Tidak ada Favorite Palis Coop Kad Chat Pandangan cido O Pandalan Oh, apa sih? Oh, rel kereta guys Tempat tidur Gue tau Tempat tidur disini merepresentasikan bahwa Kita tuh masih ngantuk Tapi tetap harus berangkat kerja Gitu kah? Ya gak sih guys? Nih, orang kan kayak gini kan? Lugis antus yang tadi tuh kayak gini guys Apa ini? Kayak ada yang nafas guys Eh, berkerak loh Ini apa cuy? Jangan-jangan suara yang ditimbulkan itu dari Dari ini guys Dari monster ini Apa sih itu? Ada kepalanya kah? Gak kelihatan ya Euh Darius Darius Sepert walla Oh, oh. Apakah ini puncaknya, Luis? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ini guys please lah setelah sekian lama please semoga gak ada jumpscare nya ya sub indo by broth3rmax gue gak bakalan terlalu banyak umum biar kalian merasakan atmosfer nya guys kayak mencekam banget aduh lepirin lagi gue ambil kanan terus aja soalnya kanan lebih banyak dari pada kiri salah guys gak ada jantungan gue guys bukan patung patungnya kayak nyuruh gue buat sini kayaknya oh ada jalan apa kayak itu guys pintu keluarnya ada tangan ada tangan oh jadi selama ini gue bawa kamera hata 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 Human Anatomy Pulse Gua gak Gak liat dengan sesama endingnya guys Kayak gua Muterin rekaman deh Setelah buku di dekat TV Yang ada tulisan Human Anatomy Atau Anatomy Tubuh Manusia Tapi so far ya sejauh ini guys Game ini tuh Bikin Jantung lebih dekat-dekat guys Atmosphere Suara Ruangan dan patung-patungnya Bikin kengerian Buat orang yang mainin teman-teman Dan ya mungkin nanti ada Kelanjutannya soalnya Dia muterkan set Pulse guys dan pasti ada Kelanjutannya di chapter selanjutnya mungkin ya Seru Tanpa jump scare Tanpa Handu Tanpa monster Tapi game ini berhasil membuat Yang mainnya itu Kayak ketakutan guys Emang sih guys Kalau kesepian Kadang-kadang kita merasa takut guys Apalagi di ruang-ruang kosong kayak gini So teman-teman Terima kasih udah nonton ya Terima kasih udah ngikutin gua Sam Dari awal sampai akhir Sampai tamat guys Semoga nanti ada kelanjutannya So sampai ketemu lagi di next game-game yang selalu lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.